Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu epi, salam jedor dari CVA Sodor kali ini kita akan undi 1 senapan angin gratis untukmu sesuai dengan permintaanmu tapi hari ini kita ditemani oleh si cantik siapa yang di samping saya? Halo teman-teman, pertengalkan nama saya Ica saya biasanya itu berjadi di jadinya Ratu Senapan Angin Indonesia buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya oke, di Ratu Senapan Angin suatu saat juga akan undi 1 senapan jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya oke, langsung saja kita akan undi 1 senapan gratis untukmu apakah yang akan diminta atau didapatkan oleh yang mendapatkan undian hari ini langsung saja kita siapkan oke random comment picture yes oke sebentar lagi random comment picture klik oke sinyalnya agak rodo-rodo susah sedikit tidak apa-apa oke, kita copy paste tempel oke dan 6 tambah 9 piro, piro, 6 tambah 9 oh 15 cukup ya oke sip sip oke 15 dan kita klik oke ada 130 comment dan kita akan start oke 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 terima kasih ini atas nama Ed Dani eh apa ya Ed Deni ya Deni benar atas nama Ed Deni Anggaran Nasution wah ini berarti area-area Sumatera sana ya tapi untuk kali ini saya skip alamatnya supaya menghindari pengakuan-pengakuan kalau diakui sebagai mana enak ya tapi kalau mengaku-ngaku kan gak enak ya oke oke Assalamualaikum ingat senapan angin ingat CV Asodor makin jaya sukses buat CV Asodor amin saya pengen PCP Jawa oke untukmu Mas Deni Anggaran Nasution di ini kalau kami skip ya untuk menghindari pengakuan-pengakuan pokoknya Ed Deni Anggaran Nasution langsung hubungi kami dari sekarang sampai ke 15 menit kemudian tanpa konfirmasi dianggap hamus dan akan kita e-undi besoknya lagi begitu kawan oke tambahan informasi untuk kawan-kawan ingat besok pagi kita akan undi satu senapan lagi di channel CV Asodor Oficial oke disitu jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam setopi salam jedor dari CV Asodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CV Asodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CV Asodor oke teman-teman di video kali ini kita akan datangkan unit terbaru kembali ini ya teman-teman yaitu adalah unit senapan angin bocah predator Sultan full CNC yang udah ready kembali stoknya ini ya teman-teman nah ini stoknya yang kemarin kehabisan udah ready kembali predator Sultan predator mahameru pun juga udah ready kembali ya teman-teman nah ini kita mau menjelaskan spek dari predator Sultan terlebih dahulu ya teman-teman nah ini kita mau tes akurasinya terlebih dahulu soalnya ini baru-baru saja sampai baru saja ready di gudang CVS outdoor nah sebelum kita jual siap buat teman-teman semuanya kita kalau udah sampai di gudang kita tes akurasi terlebih dahulu kalau udah lolos tes baru kita jual ya teman-teman nah ini kita mau simak video tes akurasinya terlebih dahulu dari unit senapan angin bocah predator Sultan ya teman-teman dan sebelum itu juga tadi untuk pemenang giveaway-nya jangan lupa hubungin ke admin saya ya teman-teman seperti itu terima kasih yang sudah menyimak video ini langsung saja kita simak video tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator Sultan berikut ini check it out oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu opi salam jedor dari saya Vesodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat Vesodor oke teman-teman kemarin ya teman-teman dulu kita ngetes day state atau predator barakuda di jarak kurang lebih 60 cm 60 meter bukan 60 cm ya teman-teman oke nah ini sekarang giliran predator Sultan yang baru saja ready kembali stocknya ya teman-teman nah ini kita mau tes akurasi di jarak kurang lebih ini 65 meter mantep sekali ya teman-teman dengan buah pohon mau nih untuk jadi sasarannya sekarang tempat buat ngetes jarak jauhnya lumayan susah untuk carinya ya teman-teman nah untuk kalian yang mau order untuk request jarak segini memang tidak bisa ya teman-teman tempatnya udah sulit gak ada tempatnya nah ini pun izinnya lumayan susah untuk buat jarak segitu ya teman-teman apalagi itu ngarahnya langsung ke rumah tetangga yang ada di sekitar CVS Hodor seperti itu ya teman-teman jadi tes akurasi ini memang hanya untuk review unit yang sangat spesial sekali ini ya teman-teman predator sultan predator mahameru pun juga udah ready nanti atau besok predator mahameru pasti ada video tes akurasinya buat jarak long rank pastinya ya teman-teman nah ini kita mau tes akurasi unit predator sultan terlebih dahulu ini di jarak kurang lebih 65 meter dengan pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green oke apakah mantep apakah oke kita saksikan bersama-sama ya teman-teman nah itu udah kelihatan jelas buahnya di mounting kamera ini ya langsung saja kita simak video tes akurasinya biar tidak lama-lama bikin kalian penasaran kita simak bareng-bareng ya teman-teman nah saya lihat di HP mantep sekali sampai muncrat itu teman-teman oke kena satu kali kena dua kali kena mantep sekali ya teman-teman nah ini anginnya lumayan berisah hebat ini ya tiga kali kena mantep banget sampai muncrat lagi teman-teman mantep sekali tambahin lagi empat kali mantep sekali teman-teman kita tambahin satu kali lagi biar lebih abdol tiga kali mantep sekali teman-teman oke itu udah sampai lima kali tadi oke ya teman-teman tadi lima kali kena semuanya mantep banget ya udah kelihatan jelas di kamera HP sini ya jadi udah mantep kita nyatakan lulus buat tes akurasinya oke kita sekarang bahas selanjut tentang spek dan pastinya harga promonya ya teman-teman untuk predator sultan ini full CNC udah ready kembali predator sultan baik predator mahameru pun juga udah ready kembali oke langsung aja kita simak video tentang spek dan juga harganya dari unison apa yang ini bocah predator sultan check it out oke sangat mantep sekali ya teman-teman tadi lima kali kita buat nembak di jarak kurang lebih 65 meter kena semuanya mantep banget ya teman-teman nah dia ada miskomunikasi sedikit ya teman-teman nah tadi lima kali udah kena semuanya mantep banget ya teman-teman dia ada video di kamera HP-nya di moncem udah ada buktinya ya mantep banget nah ini kita tes akurasi jarak long rank kurang lebih 65 meter mantep banget ya teman-teman kita nyatakan lulus tes akurasinya ini siap dikirim ke seluruh Indonesia mantep banget ya teman-teman nah untuk harga promonya dari bocah predator sultan ini kalau pengen beli uniknya aja ini cukup 5.100.000 rupiah saja kalian udah dapat bonus tas talis ada gantuan peluru-peluru tes makajian perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku kalau mau beli paket full set ini cukup 5.800.000 rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku full setnya cukup 5.800.000 rupiah saja oke mantep sekali nah untuk sedikit jepeknya dari bocah predator sultan ini kalau pengen tau dari segi larasnya ini teman-teman nah ini larasnya masih sama menggunakan laras dari predator sultan ini dia menggunakan laras polimek panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 70-80 meter tergantung skill Anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru hercules yang beratnya 13,6 grain ya mantep banget ya teman-teman jadi kalau udah cocoknya pakai hercules hercules terus jangan dikontak-ganti pakai peluru peluru lainnya seperti itu ya teman-teman jadi kalau udah cocoknya pakai hercules hercules terus jangan dikontak-ganti pakai peluru peluru lainnya oke mantep sekali nah untuk dari larasnya ini banyak dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm tenang aja kalau ada buruan big game kenakan area fatalnya pasti akan tumbang juga ya teman-teman kenakan area fatal tambahin powernya pasti akan tumbang juga oke mantep sekali nah ini panjang laras kurang lebih ini 60 cm untuk pelurunya yang cocok menggunakan peluru hercules yang beratnya 13,6 grand oke mantep sekali untuk perawatan larasnya ya teman-teman kalau udah cocoknya pakai hercules hercules terus jangan dikontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau diganti pelurunya kok cocok gak apa-apa dipakai kalau gak cocok jangan dipaksakan nanti alur kalian yang bisa rusak dan tidak bisa dipakai kembali nanti seperti itu ya teman-teman dan untuk perawatan kedua kalian kalau akurasinya udah agak rubah sedikit-sedikit biasanya itu di dalamnya terlalu banyak kotoran bekas peluru yang kalian masukkan ya teman-teman nah biasanya ada bekas-bekas peluru yang ditinggalkan di alurnya nah untuk pembersihannya gampang sekali kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar nanti keluar semuanya kotorannya biasanya akurasinya bisa membaik kembali seperti itu ya teman-teman soalnya ini bahannya dari bahan baja udah kalahnya ya kalau termasuk kemasukan air sedikit pun dia terjadi karat nah itu pembersihannya biasanya pakai oli mesin atau minyak goreng pun juga bisa kalau disini biasanya pakai WD buat anti karat itu oke mantep sekali nah untuk depan laras ini udah ada derat buat pemasangan perdam jadi tadi tidak pakai perdam suaranya kenceng sekali ya teman-teman nanti kalian dapat bonus perdam OD38 perdam super senyap kita setelkan juga dari sini nah nanti senyap sekali kalau dipasangin perdam ya teman-teman nah perdamnya dapat perdam OD38 nanti kita setelkan juga dari sini kita kasih tanda putih disini tinggal ngepaskan saja kalau udah sampai ke tempat kalian semuanya oke mantep sekali nah untuk di luar larasnya ini ada serobongnya ini pakai serobo D20 bayarnya dari dural juga jadi luar larasnya ini juga udah terlindungi oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk tabungnya teman-teman nah ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit bisa juga menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman 100 kali ya paling bisa buat jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman mantep banget seperti itu kalau pengen jarak jauh ya buat jarak 30 ke atas ya memang harus tambahin powernya ya teman-teman seperti itu nah kalau pengen agak irit ya teman-teman bisa 100 kali ya buat jarak 10-15 meteran saja kalau tabung bocap segini bisa lah 30 kekalian buat jarak jauhnya setelan power sedang 30 kalian masih bisa kalau untuk tabung bocap ya dengan tabung D32 D38 nah itu memang untuk jumlah tembakannya memang lebih sedikit ya teman-teman yang pakai tabung 300 cc juga memang agak sedikit kalau 450 cc 500 cc bisa lah masih 30 sampai 50 kalian masih bisa ya teman-teman itu dari angin 2700 atau 2800 itu sampai angin serip ya teman-teman sampai angin 1500 nah mohon maaf tadi ada tembak yang lagi di service ya teman-teman saya pun juga kaget oke nah ini ya teman-teman itu habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 ya teman-teman minimal disisakan itu lebih amannya ada di 1500 PSI nah itu 2700 2800 bisa 30 kalian itu angin bukan sampai 0 tapi sampai 1500 PSI ya teman-teman habis menembak pokoknya jangan dihabiskan sampai 0 diamankan di 1500 PSI biar nanti awet ya teman-teman anginnya dan juga ngisinya juga mudah sekali dan juga ngisinya diamannya saja ya teman-teman 2700 2800 PSI biar resilnya ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama itu diamankan ngisinya di 2700 2800 PSI nah ini tabungnya dia udah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc banyak dari dural pakai OD 60 mm ini tabungnya import dari Taiwan mantep sekali ya teman-teman nah untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler tinggal dicolokkan saja ke selampopannya untuk manometer untuk melihat tekanan angin ya teman-teman ada di sebelah kanan di sebelah chambernya sini oke mantep sekali nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monolight ya teman-teman udah menggunakan chamber monolight banyak dari dural seri 7 pembuatan full CNC dalemannya udah pakai daleman stainless mantep sekali ya teman-teman dalemannya udah daleman stainless pairnya pun juga udah menggunakan pair mizumi oke mantep sekali nah untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman bisa juga pakai magazine dengan sini dan juga bisa pakai single shoot trigger-nya udah menggunakan trigger match udah ada safety trigger-nya di trigger-nya ini oke mantep sekali nah untuk rail-nya rail mounting rail telescope-nya ini ya teman-teman yang atas ini menggunakan rail telescope rail 11 kalau yang bawah sini menggunakan rail telescope bikat ini oke mantep sekali nah ini rail telescope-nya udah menggunakan rail telescope bikat ini yang atas ini menggunakan rail 11 kalau yang bawah sini pengen pasang pipot pun juga bisa di tengah sini ya teman-teman kalau gak mau di tengah sini segitiganya dipindah ke sini kayaknya eh gak bisa teman-teman memang harus di sebelah tengah sini oke mantep sekali nah untuk popornya ini udah menggunakan popor lipat juga ya teman-teman pakai popor cangkul juga oke mantep sekali ya teman-teman nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah predator sultan ini oke mantep sekali seperti itu oke ya teman-teman nah untuk garansinya predator sultan ini untuk garansinya ada ya teman-teman ada garansi akurasi 2 minggu garansi tabung 2 bulan untuk garansi akurasi dia meliputi kalau ada terjadi ngaca kalau udah sampai sana kok belum 2 minggu udah ngaca nah itu bisa kita ganti larasnya dari sini ya teman-teman kalau udah lebih 2 minggu kok ngaca nah itu kalian kalau mau ganti laras ya memang harus bayar nah untuk garansi tabungnya ini meliputi kalau terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah kalau hanya sekedar bocor kita udah antisipasi bawakan spare pacar dangannya ya teman-teman untuk bocor itu hal wajar kita udah antisipasi bawakan spare pacar dangannya seperti seal atau valve ya teman-teman seperti itu untuk pemesanan langsung lewat WA ini ya teman-teman nah kalau lewat aplikasi kayaknya udah gak bisa ini ya teman-teman pemesanan langsung lewat WA ini sama admin 123 saya yang pegang semuanya ya teman-teman pembayaran bisa COD di tempat bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman untuk pembayaran COD wilayah Papua NTT sama Maluku memang harus dikenakan DP minimal 300 ribu nah kalau selain 3 wilayah kayak Sumatera terus Kalimantan Sulawesi Jawa nah itu kalau pengen COD gak berani DP kirim foto KTP aja masih bisa kalau gak berani foto KTP ya dikenakan DP minimal 300 ribu ya teman-teman seperti itu kalau yang gak mau COD pengen transfer langsung lunas bisa langsung lewat tombol rekeningnya di bawah sini ada BRI Mandiri BSI sama BCA ya teman-teman seperti itu oke itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari Unisona Panengin Boca Predator Sultan ini terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau ada info giveaway dari CVS Sodor oke terima kasih saya Resti Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu obis salam sedor dari CVS Sodor toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Sodor salam satu obis salam satu obis salam satu obis salam satu obis